Nah, kalau misalkan ini satu network, maka ada keinginan bagaimana satu network ini bisa dibuat jadi beberapa network. Jadi misalkan ini network satu, ini network dua, ini misalkan network seterusnya, sampai misalkan network ke N. Nah, jadi masing-masing ini kita sebut sebagai subnetwork, atau sering disingkat sebagai subnet. Nah, jadi ini diperlukan, kenapa perlu dibuat subnetwork, karena ini juga dipicu oleh keterbatasan dari IP persimpat itu. Nah, jadi dengan IP persimpat yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pengguna internet, maka pasti ini semakin menipis. Nah, sehingga kita berupaya bagaimana satu network yang kita punya, itu bisa kita pecah menjadi beberapa subnetwork. Nah, proses membuat dari satu network menjadi beberapa subnetwork ini, ini kita sebut sebagai subnetting. Nah, jadi proses untuk mendapatkan subnet-subnet ini, kita sebut dengan subnetting. Nah, outputnya pasti kita dapatkan subnet-subnet. Nah, inilah nanti yang kita jelaskan ke depan, bagaimana supaya satu network ini bisa kita pecah menjadi beberapa network yang tersedia. Terima kasih telah menonton!